Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya 031-738-0885 Telepon untuk berinteraktif Dengan dua narasumber, sudah kita buka Untuk Anda, jadi pastinya untuk Anda yang di rumah Jangan sampai Anda melewatkan Kesempatan untuk bertanya langsung dengan Dr. Ega dan juga Abed Selaku strength coach yang telah hadir pada malam hari ini Baik, kembali lagi bersama Abed dan juga Dr. Ega Dr. Ega, nah kalau tadi kita sudah Ngobrol tentang masalah cedera yang ada di otot Kemudian kalau misalnya ada cedera tulang Apakah treatment yang harus dilakukan Atau perawatannya seperti apa? Nah, cedera pada tulang ini Kalau beberapa tulang ya, itu tidak kelihatan Contohnya adalah di telapak kaki Itu tidak kelihatan Yang kelihatan paling cuma bengkak saja di awal-awalnya Nah, tapi rasa nyerinya itu Pastinya tidak ketulungan ya Nah, untuk hal-hal seperti ini memang Sebaiknya konfirmasi dulu dengan ronsen Oke, langkah yang awal adalah ronsen? Ya, langkah pertama tadi itu dibatasi dulu gerakannya Entah kita bebat, entah juga kita pasang spalk misalkan Intinya adalah membatasi gerakan Karena kalau bergerak, terus itu sakit Ya, setelah itu jangan segera dibawa ke tukang pijat Jadi umumnya itu seperti itu Dibawa ke tukang pijat, kemudian malah dipijat Nanti malah yang tadinya tulangnya tidak apa-apa malah bergeser Terus akhirnya dokternya yang tengah kami hitam Jadi sebaiknya tadi itu adalah konfirmasi dulu dengan ronsen Memang kalau patah tulang pada tulang-tulang panjang seperti paha Kemudian tulang kering ini kelihatan ketika terjadi patah ya Tapi kalau retak memang juga tidak kelihatan juga Jadi saran saya sebaiknya itu Kalau curiga pada tulang rasa sakit yang sangat Batasi gerakan dulu, kemudian konfirmasi dengan ronsen Oke, kembali lagi ke abet nih Kalau misalkan pemirsa yang di rumah Kalau males pergi ke gym Kalau pengen eksersis sendiri Ini eksersis yang seperti apa sih yang harus dilakukan di rumah Kalau misalkan biar tubuh tetap fit Kemudian juga tubuh juga tidak kendor Tapi pengennya tetap di rumah yang dilakukan Jadi sebenarnya sih banyak pemikiran bahwa kalau mau fitness ke gym Tapi sebenarnya fitnessnya juga bisa dilakukan di mana-mana Kalau misalnya yang terakhir-terakhir ini yang lagi kekinian kan kalisthenik Kalisthenik sendiri ini sudah dipakai oleh pasukan remawai Pada waktu dia menjajah dulu, sudah lama Artinya gelayotan itu ya? Betul, sebenarnya bukan gelayotan aja sih Tapi artinya kalisthenik ini artinya adalah beautiful strength Oke Artinya beautiful strength ini adalah pemanfaatan dari memang yang ada Yaitu dari mana? Dari berat badan, mulai dari berat badan tubuh kita sendiri Oke, bersama dengan TRX ya? Iya, TRX juga salah satu yang bisa Jadi kalau TRX itu namanya suspension training Kalau TRX itu adalah nama brandnya Kalau caraman jenisnya adalah suspension training Dimana latihan ini dibantu dengan nantinya suspension ini Oke, jadi untuk tekanan dari tubuh sendiri juga ya? Betul, itu bisa dipakai salah satu mungkin yang bisa dipakai untuk di rumah Betul Oke, tapi jangan pakai tali rafia ya Ya, ini bayar Ambro Oke baik, untuk teman-teman dari Star Coosting Mungkin ada yang ingin bertanya kepada dua narasumber? Iya, tanya sama kok Albert Iya Lebih ke masalah bentuk tubuh Kan saya Keceng kamu, kamu keceng Iya, saya keceng Saya kan kurus ini kok Tapi saya pengen bukan gemuk yang lemak gitu ya Tapi pengen gemuk masa otot gitu Nah itu exercise-nya itu seperti apa? Oh exercise-nya apa? Sama nutrisinya juga Gampang, Pan Apa? Sebenarnya kamu nikah dulu, pasti kamu gendut Nah Curhat dia Gimana kok? Jadi biasanya kalau yang kecenderungannya Iktu Jadi kayak masnya ini kecenderungannya ke Iktu ya Jadi yang Iktu ini biasanya dia balungannya kecil Buat pinggangnya kecil Nah biasanya juga karakteristiknya dia langsung makannya gak seberapa tinggi Terus kemudian Nah biasanya kalau dari jenis latihan sebenarnya kurang lebih itu sama saja Jadi sederhana dalam mereka kata kalau kita ngomongnya konteksnya kalau bahasa Kerennya adalah progressive overload Nah maksudnya progressive overload itu gimana? Sebenarnya intinya adalah kayak anaditor mega bilang kadang kapasitas otot segini dikasih upahnya segini terlalu besar Kemudian yang terjadi yang namanya cedera Nah selama ini masih bisa mengimbangi maka kan terjadinya tubuh kita melakukan respon yang namanya adaptif Nah gak ada pilihan lain selain ototnya berkembang Oke Nah berkembang nah biasanya kalau di Indonesia ini latihannya saya rasa tidak pernah ada masalah ya Jadi masalah itu pola makannya ini tadi gitu loh Jadi otomatis biasanya kalau dari yang konteksnya Iktu itu tadi Biasanya dia akan lebih cenderung mengkonsumsi kalorinya ini kurang Karena memang apoteknya nafsu makannya itu rendah Oke berarti kayak makanan yang harus dikonsumsi apa nih? Jadi enaknya Contohnya 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 yang pasti nomor satu selalu protein Protein Pak Seperti apa nih protein? Telur atau gimana? Betul jadi kalau protein banyak macem Jadi misalnya lebih bagus dengan yang memang dari hewani ya Jadi kayak ayam, daging, telur Itu bagus bisa kita ngasih ikan Kalau telur semuanya kuning putih? Dua-duanya Itu yang salah juga bahwa mengkonsumsi telur mengakibatkan kolesterol Karena sebenarnya kolesterol itu sendiri itu memiliki fungsinya Jadi misalnya fungsinya salah satunya adalah untuk memang memproduksi hormon-hormon di dalam tubuh Oke Drake, untuk konsumsi pertama adalah protein yang harus diperbanyak Terus kalau untuk eksersisnya sendiri Yang paling mudah seperti apa yang dilakukan? Sebenarnya kalau dari eksersisnya, kalau dari pole lifter yang beli dari LTA keberatnya Biasanya ada tiga Itu adalah gerakan squat, gerakan deadlift, dan gerakan bench press Quat gimana sih? Boleh dicontohin dong? Biar kita semuanya tahu Eh, temu tangan dulu dong buat klabet Dicontohin dulu, oke Ini juga bisa dilakukan di rumah Ya, sip Saya pengen coba juga nanti di rumah Nah, biasanya Pakai penginya dong Ape Nah, sip Biasanya kalau orang tua, biasanya dia akan mengalami mobilitas Nah, sebenarnya kalau kita kecil Anak kecil itu, kalau tidak disuruh dia akan bisa Dia akan bisa begini sendiri Ini saya susah karena rumah saya pakai calon lapang Nah, posisi kadang seperti ini Kalau misalnya dia tidak bisa Itu biasanya ada masalah dengan mobilitas Terutama wanita Nah, sebenarnya di mana latihan beban ini bermanfaat untuk wanita Jadi itu gerakan squat, itu pertama Bentar, saya mau coba juga nih Untuk gerakan pertama Heeey Hehehe Clip on-nya nyangkut Selamat, selamat Oke, gimana Abed? Untuk gerakan pertama Jadi gerakan squat adalah posisinya dia turun Turun Nah, ini yang salah seringkali kalau misalnya mau pakai kayak toilet jongkok itu loh Nah, itu salah-salah kita mau berdiri di sana Oke, untuk posisi ini? Tinggang? Nah, ini posisinya biasanya kalau orang-orang namanya ATG ATG itu eyes to the grass Nah, posisinya biasanya dia posisinya paralel Boleh di agak nyamping, agak nyamping biar kelihatan Gak, harus ditemukan ke sini Nah, sip, aduk ke saya, sip Jadi posisinya sampai segini Oke, sampai segitu ya? Iya Oke, ini latihan untuk squat Nah Untuk repetisinya? Untuk repetisinya biasanya kalau bodyweight bisa dari 15 sampai 20 dulu 15, 20 Sampai 20 repetisi per setnya Per setnya? Berapa set? Dua sampai tiga set cukup Dua sampai tiga set untuk setiap harinya? Iya Cuman gini lagi, cuman biasanya tidak semua orang bisa langsung 15 Kalau misalnya waktu itu biasanya ada, gak pernah olahraga sama sekali Saya biasanya kurang-kurang dari sepuluh Oke Kita akan turunkan dulu intensitasnya Tambah hari, ditambahin satu Betul Tambah satu gitu ya Nah, itulah konsep dari progressive overload Progressive itu nambah Oke Overload tidak terlalu nambah stress Baik, untuk eksersis yang kedua, kalau tadi sudah squat Yang kedua apa? Sebenarnya kalau kedua ini, saya gak bawa barnya Jadi namanya deadlift Jadi deadlift itu posisinya biasanya kalau kita ini Biasanya kita juga lakukan dalam kegiatis sehari Kayak misalnya ambil belanja atau posisi barang di bawah Biasanya kita langsung ambil kan begini Sebenarnya deadlift juga sama Oh gitu Jadi dia posisinya begini Nah, kenapa tiga gerakan ini yang paling saya rekomendasikan Karena dia melatih seluruh overall Oke, itu pakai dumbbell atau gimana? Bisa dumbbell, bisa kettlebell, bisa brabell Oke Terus yang ketiga? Yang ketiganya biasa, bench press Semua orang pasti melakukan ini Nah, biasanya kalau bench press kan pakai alat, pakai bar nih Kalau biasanya susah pakai push-up aja Oke Kalau push-upnya susah Dan biasanya kalau wanita tidak bisa melakukan push-up Kenapa? Karena masa otot untuk upper body-nya dia lebih rendah dibandingkan pria Oke Memang bawaannya dari situ Yang mungkin bisa dilakukan adalah mengurangi intensitasnya dengan cara apa? Di incline Posisinya elevasinya 45 derajat Agak miring ya berarti ya? Betul Oke, baik tiga latihan itu sudah cukup ya? Sudah cukup dan mungkin bisa ditambahkan juga dengan lungs juga Lungs seperti apa sih? Jadi lungs posisinya dia begini Oh gini Cuma kalau ini dalam beberapa yang tertentu biasanya tidak seberapa nyaman di lutut Sebenarnya akan lebih joint friendly itu ketika posisinya di belakang Oke Oh jadi posisinya ditarik ke belakang gini ya? Betul Oke, baik thank you banget buat Abed Boleh tepuk tangan buat Abed dong? Wah, luar biasa sekali Silahkan duduk lagi Abed kita Nah kita ngomong lagi Nah kalau tadi kita sudah ada latihan seperti ini dokter Iya Nah kalau dari ilmu kedokteran sendiri dok Kalau untuk latihan awal atau eksersis seperti yang ada di rumah Ini untuk kemungkinan cedera ini dok Iya Itu hampir tidak ada atau memang masih ada dok? Kalau seperti itu dok Kalau di rumah memang satu lebih bebas ya Tidak ada yang mengawasi memang ini yang sebaiknya juga hati-hati dalam melakukannya Jadi beban kalau tadi memang itu kebanyakan tanpa beban Tapi kalau memang tahu ada yang pakai beban ya sebaiknya dari yang paling rendah lah Oke Ya dari yang paling rendah kemudian yang penting juga adalah tekniknya harus benar Kalau tekniknya salah itu nanti juga akan menimbulkan cedera Dan yang paling susah lagi sebetulnya kalau di rumah adalah Ya rutinitasnya pada akhirnya ya Hari ini olahraga besok tidak Atau besok lusannya bahkan tidak lagi Nah jadi kalau saran saya memang itu tadi Ikutlah ke suatu komunitas atau ikutlah suatu klub-klub olahraga Supaya ya ada manfaatnya Tapi jangan lupa ada pendamping dok ya Iya Yang paling penting itu Jadi kita melakukan apapun harus untuk pendampingnya juga bisa mengarahkan Dan juga bisa do and don'tnya seperti apa juga Betul Oke baik thank you banget buat Dr. Ega dan juga Abed yang telah hadir pada malam hari ini Semoga saja apa yang telah disampaikan tadi Bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah Dan pastinya buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana Saat lagi saya akan kembali lagi bersama rekan saya Nindi Tetap di Jakarta malam malam Terima kasih telah menonton!